Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini kita akan sharing lagi tentang cara mengatasi laptop yang tidak bisa masuk Windows ya laptop ini yaitu merknya Acer dan laptop ini memakai Windows 7 nanti untuk teman-teman yang memakai Windows 10 sama caranya ya Nah ini kasusnya itu seperti ini teman-teman ketika dihidupkan dia muncul seperti ini ya Intel undi nah cek kabel seperti itu ya Nah ini itu masalahnya bisa karena harddisk nya kendor bisa karena harddisk nya error bisa karena sistemnya yang error ya nah kasus seperti itu seperti ini itu ada tiga bisa kendor harddisk nya bisa harddisk nya enggak ada Windows nya bisa sistem Windows nya error ya nah oke di tampilan seperti ini silahkan matikan saja dulu laptopnya ya atau restart menggunakan CTRL ALT delete CTRL ALT delete langsung tekan-tekan tekan F2 seperti ini agar masuk bios ya agar masuk bios Nah untuk bios ini teman-teman cek dulu di bagian menu booting ya di bagian menu booting Hai kalau misalkan di bagian menu booting ada harddisk nya terbaca berarti harddisk nya enggak kendor ya enggak lepas kalau terbaca Andai kalau misalkan harddisk nya enggak kebaca berarti hadisnya kendor nah disini disini tidak ada keterangan harddisk ya harddisk nya enggak ada tidak terbaca artinya si harddisk nya ini copot atau kendor ya maka dari itu teman-teman enggak usah setting tidak usah setting bios lagi tetapi teman-teman silahkan coba buka casing di bawah atau casing harddisk ya kita akan mencoba untuk melepas harddisk dan memasang kembali jadi kebanyakan masalahnya itu karena si harddisk nya kendor konektor harddisk nya kendor atau harddisk nya copot ya Nah silahkan matikan dulu laptopnya selanjutnya untungnya ini laptopnya itu ketika kita mau membongkar harddisk atau mencopot harddisk laptopnya enggak perlu tidak perlu membongkar casing semuanya ya ini hanya kita mencopot atau membuka pada bagian harddisk saja nah ini ya bagian harddisk yang ini dibuka bautnya ya seperti ini nah teman-teman kalau misalkan sedang mengalami kasus seperti ini jangan takut ya jangan takut salah jangan takut mencoba silahkan dipraktekan sendiri ya Nah ini biasanya konektornya yang kendor karena apa biasanya emang karena guncangan atau benturan ya bisa karena guncangan dan benturan jadi kita copot dulu ini konektornya ya Nah biasanya konektornya yang copot Nah untuk sebagian harddisk itu berbeda-beda konektor konektor ya dia ada yang langsung slot slide ke motherboard ada yang menggunakan fleksibel yang warna oranye itu ya tapi kebanyakan sih slot langsung ke motherboard seperti ini ya kita cabut dulu nah biasanya harddisk itu nah ininya si konektornya itu ada di motherboard ya tapi ini bisa bisa dilepas ini lain dari yang lain oke jadi untuk teman-teman silahkan lepas harddisk seperti ini ya lepas ya Nah kalau misalkan konektornya nggak bisa dilepas nggak apa-apa yang penting si harddisknya kita copot dulu terus masukin lagi ke ke motherboard atau ke tempat-tempatnya ya seperti ini pasang kembali seperti semula Hai nah seperti ini ya hai 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 namun kalau misalkan andai teman-teman sudah mencopot dan memasang kembali dari harddisknya tapi masih tidak bisa masuk Windows itu bisa dikarenakan sistemnya yang yang error jadi harus install ulang bagaimana cara install ulang nah simak di video selanjutnya yaitu cek di deskripsi ya sudah saya siapkan link cara install ulang Oke kita coba hidupkan dulu ya si laptopnya Apakah sudah sudah bisa masuk Windows apa belum tadi kan errornya Intel undi ya cek kabel tapi sekarang sudah ada tulisan starting Windows artinya apa artinya si harddisk sudah terdeteksi kembali Hai artinya si harddisk sudah terdeteksi dan kayaknya sudah mau bisa masuk Windows ya seperti itu itu aja teman-teman jadi bukan error bukan rusak emang karena kurang kencang saja konektor si harddisknya ya seperti itu nah sudah bisa ya begitulah teman-teman cara mengatasinya jangan resah ya jangan takut silahkan di coba Oke untuk info dan tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah menonton ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai